Cumiati ya? Iya. Untuk kamu apa sih? Ya. Terima kasih ya. Aku boleh pinjam uang, Mbak. Soalnya aku buat bayar anak sekolah, Mbak. Kalau aku mau kamu jadikan istri, kamu harus penuhi apa yang aku mau. Aku tak tahu lah. Cumi hati, Bu. Kumi H 1949 Voila, itu opo yo, Itu opo yo? Masa boneka sih? Tapi kalau orang, kenapa tidur di sini? Astagfirullahaladzim! Pak Boninjo! Pak Boninjo! Pak Boninjo! Ada mayat, Pak! Ada apa, Pak? Mayat! Astagfirullahaladzim! Kok terus saya amati, saya berhenti, motor saya saya standarkan, saya dekati dengan jokok, kok melihat itu manusia kok terus. Saya dekati lagi di pipinya, di pipinya sebelah kiri sini, darah terus mulutnya, keluarkan busa itu. Jadi saya dekati lagi, saya yakinkan sudah gak ada nafas. Pukul 6 pagi, polisi tiba di TKP. Saat itu polisi sempat kesulitan mengidentifikasi korban. Pasalnya tidak ada satupun warga yang mengenali jasa tuwanita berjaket merah tersebut. Ditambah lagi korban tidak membawa kartu identitas. Bapak-bapak, ibu, ibu, mohon perhatiannya. Mungkin dari bapak ibu mengenali korban. Kita gak kenal, Pak. Ya itu bukan warga kami, Pak. Di tengah kebuntuan, polisi justru menemukan petunjuk dari sebuah benda kecil yang menempel di baju korban. Dari hasil olah TKP, kami kemudian memeriksa para saksi. Para saksi yang menemukan korban. Kemudian juga di tempat kejadian itu kami menemukan satu buah pin. Pin ini bertuliskan Milagros. Kemudian kami cek bahwa korban adalah salah satu karyawan, orang yang bekerja di Milagros. Ini adalah perusahaan air minum. Polisi pun akhirnya mengantongi identitas korban atas nama Jumiyati, yang merupakan warga Dusun Depok, Kabupaten Bantul. Apakah... Ini anak bapak? Astaga. Kepada keluarga, polisi kemudian menyampaikan bahwa Jumiyati, anak kedua Sunardi sekaligus kakak kandung imam, sudah tak bernyawa. Sudah dua tahun Jumiyati hidup menjanda. Ia memilih bercerai daripada dimadu karena sang suami menghamili wanita lain. Sejak menjanda, Jumiyati pun terpaksa pontang-panting bekerja menghidupi anak sematawayangnya. Yaudah kamu ganti baju dulu, terus makan ya. Oh iya, Mak. Nanti hari Kamis ada pembayaran sekolah 200 ribu. 200 ribu? Harus Kamis ini? Iya, Mak. Gimana, Mak? Ada, Mak? Yowes, nanti Mak cari uang dulu ya. Mau usahain, semoga dapet. Yaudah, sekarang kamu makan dulu tadi, Mak udah masak. Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Eh Jum, tuh Ben, sorry-sorry kesini. Ada apa Jum? Iya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Aku boleh pinjam uang udah, Mbak. Oh. Soalnya aku buat bayar anak sekolah, Mbak. Berapa? 200 aja, Mbak. Bentar ya. Iya. Kebetulan ada Jum. Alhamdulillah, Mbak. Ya Allah. Mbak, maaf ya, Mbak. Aku pinjam uang. Soalnya aku bener-bener gak punya uang, Mbak. Uang tabunganku abis, Mbak, buat investasi. Terus aku juga punya utang. Karena BPKB motor aku gadein, Mbak. Saya, saya, saya Jum. Kamu ikut investasi apa, Jum? Jangan-jangan kamu ikut investasi yang kayak orang-orang sini ya? Iya, Mbak. Aku ikut investasi. Ikut tetangga-tetangga itu loh, Mbak. Ya Allah, Jum. Itu investasi bodong, Jum. Ya, serius aku. Terus? Aku mau dijadiin istri ketiga. Ya, kalau adek mau, istri ketiga boleh.